Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita tentunya tidak hanya dipahami ketika saya dan saudara mengalami banyak berkat di dalam hidup ini. Tetapi ketika hidup ini juga ada di dalam kesulitan, kehidupan ini ada di dalam pergumulan, kehidupan yang kita alami ada di dalam bencana demi bencana. Maka imanilah bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu menjadi bagian yang menguatkan dan menopang kita untuk melewati setiap peristiwa dalam hidup. Setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, mau mengatakan dan mengingatkan kembali bahwa Tuhan yang diimani oleh Israel, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang juga sampai hari ini, bahkan sampai masa depan, akan terus menjadi bagian yang sama, memelihara dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Lalu apa respon kita terhadap seluruh kebaikan dan kemurahan Allah sebagai umatnya? Kekasih-kekasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak hanya dipahami di dalam frame peribadahan, dalam frame ritual-ritual yang kita lakukan di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Respon kita sebagai umat atas kebaikan Tuhan harus diwujudkan, harus ditampakkan dalam seluruh perilaku, seluruh tindakan konkret dalam hidup dimanapun kita ada. Bahwa kita adalah umat yang dipelihara oleh Tuhan karena ia melakukan kebaikan-kebaikan atas hidup kita. Ia Allah yang tidak mau kita ada di dalam keadaan yang tidak menentu. Ia Allah yang selalu memberi solusi dalam kebuntuan-kebuntuan hidup yang kita alami. Dan ia Allah yang selalu menyatakan kasih setianya di tengah-tengah kehidupan yang saya dan saudara jalani sampai saat ini. Karena kita, warga gereja, warga jemaat, sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam tiap-tiap konteks kehidupan kita masing-masing. Maka selanjutnya, pengalaman iman yang kita sudah lewati bersama dengan Tuhan, itu harus juga dialami oleh orang lain di dalam kebersamaan hidup, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan gereja, bahkan di tengah keluarga. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak hanya sampai pada diri kita, tapi ia harus juga teralami dan dirasakan oleh orang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui karya-karya kita, orang akan melihat ada kebaikan Allah yang nyata di dalam hidup ini. Maka kita pun diingatkan dan diperintah untuk juga memberikan kasih yang sama, kasih Allah, kasih agape di dalam kebersamaan dengan orang lain. Pengorbanan yang Yesus Kristus sudah kerjakan untuk kita, supaya kita menjadi umat yang terbebas dari dosa dan kematian kekal. Maka pengorbanan yang sama juga harus nyata dalam kehidupan bersama orang lain, dengan melakukan pola-pola hidup yang rendah hati, yang dapat memberikan pengampunan, yang memberikan kepada orang lain rasa damai dan kasih. Sehingga melalui kehidupan ini, nama Tuhan juga diagungkan dan dimuliakan.